Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri disini Dan hari ini aku tidak lagi ditemenin sama Raiga Dangdut Academy 4 Di beberapa video yang lalu aku udah kasih tau semuanya Jawabannya kenapa Raiga gak bisa Ada di sebelah sini Biasanya ada di sini kan ya Kenapa ingin aku buat nge-review-review videonya Onyo Tapi memang keadaannya sekarang kita gak bisa berbarengan Buat nge-review videonya Onyo lagi Tapi next, beberapa hari lagi Atau beberapa episode ke depan Aku akan sama Raiga lagi buat nge-review videonya Onyo Yang terbaru ataupun yang lama-lama ya Hari ini episode yang spesial banget buat aku Bukan buat aku aja, mungkin buat BSB semuanya Ini adalah hari spesial Karena tadi malam Onyo habis berduet dengan Raja Dangdut kita Big applause buat Onyo Karena memang gak sembarangan orang bisa berduet sama Pak Haji Romahirama Dan biasanya juga Pak Haji itu selektif untuk memilih pasangan duetnya Gak asal-asal duet aja di panggung Karena Pak Haji itu harus selalu menampilkan yang terbaik setiap kali show-nya Jadi pasangan duetnya pun harus yang terbaik Menurut Pak Haji ataupun menurut semua orang Dan akhirnya Onyo terpilih untuk duet bareng Pak Haji Romahirama Suatu kehormatan banget buat Onyo atau buat siapa aja bisa duet sama Pak Haji Dan lagunya pun ini lagu Pak Haji yang judulnya Keramat Onyo udah pernah nyanyiin sih lagu ini sama Lesti kemarin Tapi aku pengen denger duetnya Pak Haji sama Onyo Nyanyi lagu Keramat ini kayak gimana Penasaran? Kita nonton aja yuk Pak Haji Romahirama sama Onyo nyanyiin lagu Keramat Di konser kemenangan KDI 2020 Itu Onyo badannya tinggi banget ya Udah kayaknya hampir sama sama Pak Haji tingginya Onyo Pak Haji mengganti liriknya Hai Manusia Menjadi lagu Hai Anak-Anak Karena mungkin berduet sama Onyo Dan sikapnya Onyo tadi tangannya Saat Pak Haji ngomong Hai Anak-Anak Itu benar-benar dia mendengarkan apa yang di ngomongin sama Pak Haji Sikapnya bagus banget Ini buat Onyo nadanya memang agak kerendahan Karena ini nadanya Pak Haji Karena ini nadanya Pak Haji Onyo kan suaranya masih agak peralihan Jadi nadanya masih belum made sama pria dewasa Tapi biarpun nadanya rendah buat Onyo Aku dengerin tone-nya pas banget Dan rasanya enak Ini lagu siap-siap pada baper semuanya ya Karena ini memang lagu tentang ibu Siapapun yang membicarakan tentang ibu itu pasti Tuhan-nya enak banget Dan tadi di liriknya diganti doa ibuku Bukan ibumu Tapi rasanya pas bagian Tuhan-nya enak banget Seperti biasa cengkoknya Onyo itu beda sama penyanyi biasanya Liriknya diganti lagi sama Pak Haji Dan aduh gila ini Udah rasanya Onyo enak banget ditambah Rasanya Pak Haji tadi Aduh enak banget Nah udah mulai Udah mulai agak-agak Baper nih dengernya Beneran Kalian lihat gak Pak Haji dari tangannya tuh Aduh kok sedih ya Iniin Onyo Megangin Onyo tuh kayak Memberi nasihat kepada anaknya gitu Cara dia menyampaikannya Terus megang si Onyo Aduh Ini rasanya dua-duanya enak banget Kalau Pak Haji kita gak usah mengkiri Suka banget sama Pak Haji Ini Onyo nih rasanya tuh Beneran-bener enak Murus 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 Sam Setiap kata Tuhan Melembutkan di bagian situ Dan itu enak banget rasanya Udah mulai sedikit menentas air mataku 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 Pada saat ada kata-kata itu Lohon perutian Udah mulai aduh Begitu, aduh Jadi Ingat saat orang tua kita ngenasihani kita ya di lagu ini ya Aduh, sedih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa